Nama Yesus Memulihkan Nama Yesus Menyembuhkan Nama Yesus Beriku harapan Ku menang Bersamamu Tuhan Nama Yesus Memulihkan Nama Yesus Menyembuhkan Nama Yesus Beriku harapan Ku menang Bersamamu Tuhan 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 Nama-Mu, Yesus. Nama-Mu, Yesus. Memulikan nama Yesus. Menyembuhkan nama Yesus. Beriku harapan. Ku menang bersamamu, Tuhan. Beri nama Yesus. Memulikan nama Yesus. Menyembuhkan nama Yesus. Beriku harapan. Ku menang bersamamu, Tuhan. Ku menang bersamamu, Tuhan. Ku menang bersamamu, Tuhan. Ku menang bersamamu, Tuhan. Dialah Allah kita yang layak untuk dipuji dan disembah. Dialah Allah yang kudus. Biarlah seluruh bumi dan surga sujud menyembah-Mu. Ku datang, Tuhan, dalam hadirat-Mu. Alleluia Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ku datang, Tuhan, dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru. Kudus-kuduslah Tuhan. Haleluia Yesus Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Alas yang bersalah. Haleluia Yesus Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. daya nupik menyembah. meio bangin. Untuk bangkit berdiri, Mali. Mau menyanyikan ini dengan lebih sungguh. Kita mau menyembah dia. Ku datang Tuhan. Kawam hadiranku. Geriaskan keundusan. Ku tersungguh dan berseru. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah. Hidup, kudus, kuduslah. Hal yang sebesar alam. Kudus, kuduslah. Kudus, 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 kudus. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kuduslah Tuhan, sudah memilih banyak malam. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kudus-kuduslah Tuhan, sebab dia adalah yang layak untuk menerima pujian. Sebab kau layak, terima pujian, sebab kau layak, terima pujian. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan. Alhamdulillah Yesus Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan, kita mau angkat tangan kita, kuduslah Tuhan. Surga bumi penyembah Surga bumi penyembah Jemaat yang berada di rumah masing-masing Dan pemirsa dimanapun juga berada pada saat ini Mari sebelum kita akan mulai Memasuki sapaan gembala Renungan singkat firman Tuhan Kita datang pada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu Ya Tuhan Junjungan hidup kami Tuhan pemilik hidup kami Pemilik langit bumi dan isinya Kami sekarang menghampiri takta kasih karunia Tuhan Untuk sungguh-sungguh akan memasuki Saat-saat yang indah, saat-saat yang berbahagia boleh Berbagi firman Tuhan Tuhan menolong kami Supaya apa yang hambamu sampaikan ini Tidak lahir dari pikiran hambamu semata-mata Tidak lahir dari perasaan Tapi dari pikiran Tuhan, dari perasaan Tuhan Tuhan urapi hambamu Urapi semua kami yang mendengar firman Tuhan Kiranya firman Tuhan itu boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami Mengerjakan sesuatu dalam kami Berfirmanlah ya Tuhan kami Siap mendengarnya Berfirmanlah ya Tuhan kami suka mendengarnya Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa, kami mengucap syukur Kami menyambut firman Tuhan Amen Jemaat yang dikasih Tuhan Anda pun pokok renungan tema firman Tuhan Pada malam hari ini tentang Makin bersungguh-sungguh berdoa Saya ulangi Makin bersungguh-sungguh berdoa Pemahaman, pengertian tentang berdoa itu Sangatlah luas Dimulai dari macam doa yang bagaimana Siapa yang berdoa dan sebagainya Pemahamannya tidak akan habis-habis untuk digali Tapi mari coba kita mau memandang sekilas saja Kalau kita berdoa dengan sikap doa yang biasa-biasa saja Dampaknya boleh jadi tidak berdampak Tapi lain jika kita ini bersungguh-sungguh berdoa Lain dengan doa Yesus Makin bersungguh-sungguh berdoa Berdoa adalah nafas hidup kekristenan Pertanyaan pentingnya Yang dicatat dalam Alkitab Berdoa kepada siapa? Berdoa untuk siapa? Alkitab memuat deretan nama-nama orang yang berdoa Abraham berdoa kepada Allah Orang yang pertama berdoa kepada Allah adalah Abraham Kemudian berdoa lah Isaac kepada Tuhan Untuk istrinya Sebab istrinya itu mandul Bapak yang baik memberi teladan bagi anak-anaknya Abraham berdoa Kemudian Isaac juga berdoa kepada Tuhan Keteladanan dalam doa itu akan lebih bermanfaat bagi anak-anak Sekedar nasihat untuk berdoa lah Berdoa lah kalau kita ini banyak memberi nasihat saja Satu kilogram nasihat itu berbeda dengan satu ons saja teladan Teladan jauh lebih berdaya guna Teladan jauh lebih bermanfaat daripada nasihat Kalau kita hanya pandai menasehati anak kita Berdoa lah berdoa lah kepada Tuhan Tapi tidak ada teladan Anak-anak kita tidak melihat keteladanan kita dalam berdoa Anak-anak kita juga tidak akan berdoa Kalau kita paksakan anak kita berdoa Tidak diberi pengertian Doa itu lahir dari dalam hati Maka berdoa dengan paksaan juga Tidak akan banyak dampaknya Tidak berdampak positif Itu hanya sekedar kebiasaan dan terpaksa Doa yang demikian Tidak akan memperkenankan Tuhan Abraham berdoa Isaac berdoa Musa berdoa kepada Tuhan Musa berdoa untuk Harun Musa berdoa untuk segenap bangsa Israel Berdoa bukanlah barang baru bagi kekristianan Berdoa bukanlah sesuatu yang asing bagi kekristianan Di samping Abraham Musa Isaac berdoa Deretan-deretan nama Alkitab lain Juga banyak sekali dikemukakan dalam Alkitab Hana berdoa kepada Tuhan Samuel berdoa kepada Tuhan Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan Hizkiah berdoa Di hadapan Tuhan Hizkiah berdoa kepada Tuhan Semua ini ada ayat-ayatnya Kalau kita mau baca baik-baik Semua ini ada ayat-ayatnya Saya tidak membacakan semua ayat-ayatnya Yesaya bin Amos berdoa Dan berseru kepada sorga Esra juga berdoa Nehemiah berdoa kehadirat Allah semesta langit Nehemiah berdoa kepada Allah semesta langit Daud juga berdoa kepada Tuhan Yermia berdoa kepada Tuhan Daniel berdoa kepada Tuhan Yunus juga berdoa kepada Tuhan Dalam perut ikan Yesus juga berdoa Bahkan Alkitab katakan Yesus berdoa seorang diri Doa bersama-sama Sesuatu yang indah Sesuatu yang baik Tapi juga ada doa pribadi Dan Yesus meneladani bagi kita Yesus berdoa seorang diri Banyak ayat Alkitab katakan Yesus berdoa seorang diri Ada waktunya kita berdoa seorang diri Doa pribadi Ada waktunya kita Juga alangkah indahnya berdoa bersama-sama Keluarga kita Ada kalanya kita berdoa bersama-sama dengan jemaat Berdoa bersama-sama dengan orang lain Berdoa adalah sikap hidup kekristenan Saya ingin mengajak Kita sekalian merenungkan tema ini Makin bersungguh-sungguh berdoa Itu doanya Yesus Makin bersungguh-sungguh berdoa Ada tiga jenjang Sebelum sampai pada tahapan Makin berdoa Makin bersungguh-sungguh berdoa Lebih dulu kita masuki jenjang yang pertama berdoa Dan sudah ada banyak deretan nama-nama orang yang berdoa Yang saya sudah sebutkan tadi Berdoa lebih dulu Lalu tahapan berikutnya Itu bersungguh-sungguh berdoa Itu tahapan tingkatan doa yang lebih daripada berdoa Bersungguh-sungguh berdoa Sikap kita dalam berdoa Berdoa biasa-biasa saja begitu Terus standar Kadang-kadang doa itu cuma hanya di bibir saja Tidak lahir dari hati yang dalam Sungguh-sungguh sikap doa yang demikian Belumlah bisa menyentuh hati Tuhan Bisa menyenangkan memperkenankan Tuhan Berdoa Bersungguh-sungguh berdoa itu lebih baik lagi Tapi doa Yesus Alkitab katakan Nanti kita baca ayatnya Makin bersungguh-sungguh berdoa Berdoa Bagian kedua kita lihat tadi bagian pertama berdoa sekarang bersungguh-sungguh berdoa Alkitab dengan jelas membedakan berdoa dan bersungguh-sungguh berdoa Dan bagian ketiga nanti yang kita akan coba lihat makin bersungguh-sungguh berdoa Tahapan pertama berdoa itu sudah langkah awal yang baik Tapi lebih baik lagi ditingkatkan sampai bersungguh-sungguh berdoa Coba kita mau baca dalam surat Yaakobus Fatsal yang kelima Ayat yang ke-17 Saya mau bacakan dari surat Yaakobus Fatsal yang ke-5 Ayat yang ke-17 Bunyinya demikian Elia adalah manusia biasa Sama seperti kita Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa Supaya hujan jangan turun Dan hujan pun tidak turun di bumi Selama 3 tahun dan 6 bulan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa Bersungguh-sungguh berdoa Dampaknya dari bersungguh-sungguh berdoa adalah Hujan tidak turun di bumi 3,5 tahun Dan kalau kemudian ia berdoa pula Maka langit menurunkan hujan Dan bumi pun mengeluarkan buaknya Bersungguh-sungguh berdoa Sikap bersungguh-sungguh itu tidak saja Di dalam Alkitab Tentang doa Bersungguh-sungguh berdoa Alkitab juga menunjukkan kepada kita Bersungguh-sungguh dalam banyak hal yang lain Kecuali dan bersungguh-sungguh berdoa Alkitab memberikan kepada kita Sikap bersungguh-sungguh itu tidak saja dalam hal doa Tapi dalam hal yang lain juga Alkitab menyebutkan bersungguh-sungguh Di dalam dua tawari disebutkan begini Bersungguh-sungguh menguduskan dirinya Orang-orang lewi itu bersungguh-sungguh menguduskan dirinya Dibandingkan dengan imam-imam Bersungguh-sungguh menguduskan dirinya Dalam surat Filipi Rasul Paulus kepada jemaat Filipi Dia katakan Begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu Surat Filipi katakan itu Tidak hanya bersungguh-sungguh dalam hal menguduskan diri Tidak hanya bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu Alkitab juga katakan kepada Titus Bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu Bersungguh-sungguh saling mengasihi Dengan segenap hatimu Dan kemudian dikunci Dengan bersungguh-sungguh berdoa Jadi sikap bersungguh-sungguh itu Tidak hanya ditunjukkan dalam hal berdoa Bersungguh-sungguh berdoa Juga perlu bersungguh-sungguh di dalam hal yang lain Di sini kita bisa melihat Bersungguh-sungguh menguduskan dirinya Baik Bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain Baik Bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu Baik Bersungguh-sungguh saling mengasihi Dengan segenap hati Baik Tapi jauh lebih baik Jika semua yang ada itu Dikunci Dilengkapi dengan Bersungguh-sungguh berdoa Alkitab katakan Bersungguh-sungguh berdoa Yang dilakukan oleh Elia Elia itu Adalah manusia biasa Sama seperti kita Alkitab tidak menyebut Elia ini orang yang luar biasa Tidak Elia orang biasa Sama seperti kita Ya Elia yang gagah Berhadapan dengan 450 nabi baal Begitu kakaknya dia dan dia Memenangkan Pertandingan Dia Mengajukan satu tawaran Kalau baal yang hidup Biar api turun dari langit Untuk membakar persembahan itu Tapi kalau itu ala yang hidup Api akan turun Dan apa yang dilakukan Elia Dia Dia siram Itu dengan air Sehingga tidak mungkin Elia menyembunyikan api Di dalam Tumpukan batu-batu Dan korban diatasnya Begitu Sampai air banyak mengalir 450 nabi baal di basmi Dikalahkan 450 nabi baal Itu yang backing Isabel Istri dari Raja Ahab Itu dibunuh Dikalahkan Begitu hebat Elia Tapi ada satu saat Waktu Isabel Mengancam Elia Kalau aku tidak Samakan nyawamu Dengan nyawa Orang-orang Nabi-nabi baal itu Sedara ya Ancaman itu Sudah membuat Elia lari Dan di bawah Pohon arar Dia minta mati Cukuplah Tuhan Katanya Cukuplah Tuhan Dia ingin minta mati Kalau saya mau renungkan Sudara Apakah Sebenarnya cukup Kita ini berbuat Bagi Tuhan Sementara Tuhan Masih mau pakai kita Lebih jauh Lebih lanjut Tapi dia Dalam keputus Asaannya Dia katakan Cukuplah Dia minta mati Disitu Tapi Tuhan itu Begitu panjang sabar Dia kirim Malaikat Bikin roti bakar Kasih kepada Elia Tidurlah Elia Untuk Perjalananmu Masih panjang Untuk kedua kalinya Malaikat itu Membangunkan Elia Perjalanannya Masih panjang Sudara yang dikasih Tuhan Cumaat Dikasih Tuhan Isabel Waktu itu Yang mengancam Elia Itu seperti Macan ompong Macan yang sudah Tidak punya gigi lagi Yang memback up dia Yang ada di balik Isabel Itu 450 Nabi Baal Yang sudah dibunuh Jadi dia sebenarnya Cuma gertak kosong Bagaimana Elia yang begitu Gagah Ya Sekarang menghadapi Ancaman dari Singa Ompong Macan ompong Seperti ini Kok justru dia lari Minta mati Di bawah pohon arar Dari situ kita bisa melihat Bahwa Alkitab ini Begitu jujur Dia Memberikan kepada kita Peristiwa-peristiwa Jasa-jasa Apa yang menjadi kelebihan Kita Alkitab itu Menyebutkannya Dengan jelas Dituliskan dengan jelas Tapi juga Alkitab yang jujur ini Tidak menyembunyikan Kekurangan-kekurangan Yang ada pada Elia Kekurangan-kekurangan Yang ada pada kita Ya Sekalipun Ini loh Ini kasih Tuhan Kasih walaupun Walaupun Elia minta mati Putus asa dia Tetapi Tuhan Tetap masih Mau pakai Elia Nah kita memang Menyebutkannya Elia itu Manusia Biasa Tuhan mau Mengajarkan kepada kita Walaupun di mata kita Mungkin kita melihat Apa yang dilakukan Elia ini Luar biasa Apa yang dilakukan Elia Banyak orang Berpendapat Dia melakukan Hal-hal yang Luar biasa Manusia biasa Yang melakukan Hal-hal yang Luar biasa Yang tidak bisa Dilakukan oleh Manusia Manusia biasa Yang lain Tapi tetaplah Tuhan itu Katakan Elia ini Manusia biasa Bagaimanapun Tuhan memakai kita Kerendahan hati Itu yang Dituntut Tuhan Manusia biasa Jangan karena Kita dipakai Tuhan melakukan Hal-hal yang Luar biasa Dan Menganggap Aku ini Manusia super Manusia luar biasa Jangan Tuhan mau Mengajar kepada kita Kerendahan hati Walaupun kita Melakukan Hal-hal yang Luar biasa Dipakai Tuhan Jangan ada Pemikiran Jangan ada Perasaan dalam kita Aku manusia Luar biasa Tidak Kita haruslah Tetap Manusia biasa Tuhan mau Tolong kita Kita masuk Pada bagian Yang ketiga Kalau tadi Berdoa Tingkatan yang Lebih Bersungguh-sungguh Berdoa Sekarang kita Lihat bagaimana Sikap Yesus Berdoa Dalam Injil Lukas 22 Ayat 44 Dikatakan Makin Bersungguh-sungguh Berdoa Berdoa Bersungguh-sungguh Berdoa Makin Bersungguh-sungguh Berdoa Saya Saya mau bacakan Dalam Injil Lukas 22 Ayat yang Ke 44 Ia sangat Ketakutan Ia disini Bersungguh-sungguh-sungguh Berdoa Itu satu Pemahaman Yang Dalam Yang kita Perlu Renungkan Kalau Elia Bersungguh-sungguh Berdoa Yesus Makin Bersungguh-sungguh Berdoa Lalu Alkitab Katakan Peluhnya Menjadi Seperti Titik-titik Darah Yang Bertetesan Ketanah Menjadi Seperti Titik-titik Darah Yang Bertetesan Ketanah Para Ahli-ahli Teologi Berpendapat Bahwa Pembuluh-pembuluh Darah Yesus Itu Pecah Sehingga Bukan Dia Berkeringat Air Tapi Dia Berkeringat Darah Begitu Tegang Yesus Pada saat Harus Menghadapi Dosa Dosa Yang Menjijikan Dari Semua Manusia Itu Akan Ditimpakan Bapak Atasnya Sebab Alkitab Katakan Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Dia Yang Begitu Kudus Dia Yang Begitu Bersih Hidupnya Suci Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuatnya Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Titik 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 Darah Pembulu Darah Pecah Dan Keringatnya Peluhnya Bertitik Titik Darah Bertetesan Ketanah Ada Kata Darahnya Yang Tidak Bercacat Celah Kita Ditebus Dengan Darah Yang Mahal Darah Yang Kudus Satu Satunya Darah Yang Kudus Yang Tidak Ternoda Dengan Darah Itulah Darah Yesus Tidak Ada Darah Dari Manusia Yang Seperti Darah Yesus Yang Belum Terkontaminasi Oleh Dosa Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Darah Bersih Darah Tidak Bercacat Dan Tidak Bercelah Darah Yang Mahal Kata Alkitab Kalau Dia Harus Menghadapi Cawan 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 Dosa Semua Kejijikan Dosa Semua Dosa Yang Kotor Diibaratkan Seperti Satu Cawan Dosa Seluruh Manusia Dimampatkan Dipadatkan Begitu Rupa Dipraktiskan Begitu Rupa Dalam Cawan Dosa Dan Yesus Menjadi Sangat Ketakutan Sebagai Manusia Biasa Dia Yang Bersih Harus Berurusan Dengan Hal Hal Yang Kotor Yang Menjijikan Dosa Seluruh Manusia Itu Sebabnya Sampai Begitu Tegangnya Sampai Pembulu-pembulu Darahnya Pecah Dan Darahnya Dan Keringatnya Seperti Titik-titik Darah Yang Bertetesan Ketanah Jemaat yang Dikasihi Tuhan Sejak Kejatuhan Adam Dalam Dosa Tanah Itu Menjadi Tanah Yang Terkutuk Tanah Yang Terkutuk Kalau Durnya Tidak Ada Duri Dan Onak Sekarang Duri Dan Onak Tumbuh Tanah Itu Jadi Terkutuk Dan Kalau Tanah Itu Terkutuk Tanah Itu Tidak Bisa Memberikan Hasilnya Hasil Yang Baik Itu Sebabnya Alkitab Ini Menggambarkan Peluk Menjadi Seperti Titik-titik Darah Yang Bertetesan Ketanah Darah Yang Kudus Itu Diserap Oleh Tanah Itu Tanah Yang Terkutuk Itu Menjadi Tidak Terkutuk Lagi Oleh Sebab Darah Yesus Darah Anak Allah Darah Anak Manusia Yang Tidak Bercacat Celah Tidak Berdosa Itu Sudah Dihisap Oleh Tanah Tanah Yang Terkutuk Itu Sekarang Tidak Lagi Menjadi Tanah Terkutuk Darah Yang Tertumpah Dimulai Dari Taman Ketsimani Peluknya Menetes Seperti Darah Sampai Kemudian Yesus Berdarah-darah Di atas Kayu Salib Darah Darah Kristus Darah Salib Kristus Di atas Kayu Salib Kutuk Atas Tanah Kutuk Atas Manusia Dipikulnya Diambilnya Waktu Darahnya Menetes Ke Tanah Darah Yang Mahal Darah Yang Tidak Berdosa Itu Menetes Ke Tanah Tanah Yang Terkutuk Itu Berubah Bukan Lagi Menjadi Tanah Yang Terkutuk Lagi Kutuk Sudah Dihisap Abis Kutuk Sudah Diambil Alih Oleh Yesus Kutuk Yang Menimpa Manusia Yang Berdosa Sudah Ditimpakan Bapak Ke atas Yesus Yang Tergantung Atas Kayu Salib Dan Kemudian Tanah Yang Menghisap Darah Yang Tidak Berdosa Tidak Bercacat Kutuk Itu Sudah Diambil Alih Itu Sebabnya Tanah Itu Tidak Lagi Menjadi Tanah Yang Terkutuk Oh Buji Nama Tuhan Waktu Kita Memandang Kesalib Kristus Bagaimana Dimulainya Dengan Bersungguh Sungguh Berdoa Kemenangan Atas Atas Joljuta Itu Ditentukan Dari Kemenangan Yesus Berdoa Di Taman Getsemane Taman Getsemane Itulah Sebenarnya Pertempuran Yang Pertempuran Rohani Yang Paling Hebat Kalau Yesus Gagal Di Taman Getsemane Dia Gagal Juga Akan Naik Di Atas Kayu Salib Tapi Dia Berhasil Kalau Boleh Cawan Ini Lalu Daripadaku Ngeri Tuhan Menghadapi Cawan Dosa Seluruh Umat Manusia Tapi Bukan Kehendakku Yang Jadi Doa Yesus Kata Kehendakmu Yang Jadi Yang Waktu Tuhan Sudah Memenangkan Pergumulan Di Getsemane Dia Bergumul Dia Bersungguh Berdoa Dilakukannya Seorang Diri Dia Coba Minta Bantuan Dari Tiga Murid Intinya Ada 70 Murid Disaring Lagi 12 Murid Dari 12 Murid Itu Ada Tiga Murid Lagi Petrus Yakobus Yohanes Tidak Tidak Bisakah Engkau Berdoa Satu jam Saja Bersama Aku Mereka Tidak Tidak Berat Mereka Tiga Murid Ini Tertidur Pada Saat Bantuan Diharapkan Dukungan Doa Mereka Yesus Mau Berdoa Bersama Sama Mereka Tuhan Sepertinya Merindukan Dukungan Doa Dari Tiga Murid Intinya Ini Tapi Nyatanya Mereka Tidak Membantu Dalam Doa Dari Sini Kita Bisa Melihat Pekerjaan Penebusan Atas Manusia Penebusan Dosa Dosa Manusia Dilakukan Yesus Seorang Diri Tanpa Bantuan Siapapun Termasuk Tiga Murid Intinya Ini Seorang Diri Dia Menyelesaikan Tugasnya Waktu Di Atas Kayu Salib Dia Berkata Sudah Selesai Selesai Sudah Masalah Masalah Dosa Manusia Diselesaikan Yesus Di atas Kayu Salib Dosa Masa Lalu Kita Dosa Masa Kini Kita Dan Juga Dosa Masa Mendatang Kita Sekali Dia Mengorbankan Dirinya Untuk Selama Lamanya Dia Mati Atas Kayu Salib Itu Dimulai Dari Sikapnya Makin Bersungguh Berdoa Kita Bersyukur Kepada Tuhan Yang Karena Dia Makin Bersungguh Berdoa Sampai Pembuluh Darahnya Pecah Darahnya Menetes Ke Tanah Kita Bersyukur Kepada Tuhan Kita Bukan Lagi Orang Yang Terkutuk Kita Bukan Lagi Orang Yang Nanti Akan Dibuang Kedalam Neraka Kita Adalah Orang Yang Berdosa Yang Sudah Ditebus Dengan Darah Yesus Dia Yang Tidak Berdosa Menggantikan Kita Yang Berdosa Sehingga Bapak Di Sorga Tidak Lagi Melihat Dosa Kita Tapi Bapak Di Sorga Melihat Anaknya Yang Tunggal Yang Mati Atas Kayu Salib Alkitab Katakan Dia Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuat Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Dibenarkan Oleh Allah Kita Yang Tidak Benar Dibenarkan Oleh Allah Karena Yesus Yang Tidak Berdosa Sudah Membenarkan Kita Dengan Kematiannya Puji Nama Tuhan Kita Perlu Bersyukur Kepada Tuhan Tak Habis-habisnya Kita Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dari Sikapnya Yesus Yang Berdoa Makin Bersungguh-sungguh Berdoa Dan Dampaknya Hasilnya Ketebusan Bagi Semua Orang Yang Percaya Tidak Lagi Binasa Tapi Beroleh Hidup Yang Kekal Di Dalam Dia Tuhan Memberkati Kita Amin Mari Kita Sekali Lagi Tundukan Kepala Berdoa Tuhan Ambamu sudah Menyampaikan Apa yang Menjadi Tugas Yang Tuhan Percayakan Atas Ambamu Anda pun Kekurangan Ambamu Dalam Menyampaikan Firman Tuhan Kiranya Tuhan Menyempurnakannya Oh Tuhan Tuhan Amba Melakukan Bagian Tuhan Melakukan Bagian Tuhan Ambamu Hanya Menaburkan Firman Tuhan Yang Menanamkan Firman Itu Dan Membuatnya Bertumbuh Terima kasih Untuk Kerjasama Yang Begitu Indah Kepercayaan Kehormatan Yang Tuhan Berikan Pada Kami Ambamu Dalam Pemberitaan Firman Sungguh Sungguh Ambamu Sadari Ambamu Bukan Siapa Siapa Dan Bukan Apa Tidak Berguna Tidak Berarti Apa Apa Kecuali Karena Tuhan Memberikan Kasih Karunia Tuhan Memberikan Rahmat Anugrah Kepada Ambamu Ambamu Pulangkan Semua Pemberitaan Firman Ini Kepada Tuhan Yang Akan Menyempurnakannya Pemberitaan Ini Dalam Nama Di atas Segala Nama Kami Berdoa Kami Mengucap Syukur Amin Karyamu Mempesonaku Kau Angkatku Dari Kelam Kasih Tulus Memberi Warna Kau Kau Buang Semua Gelisah Kau Beriku Suka Cita Kau Buatku Selalu Tertawa Kau Tarik Lagu Baru Dalam Hatiku Bulutku Bersoran Memuji Namamu Dari 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 Haktiku Mengalir Pujian Bagimu Suka Cita Rombu Hadir Disini Dan Ku Menari Memuji Di hadapan Bu Yesus Suka Cita Rombu Hadir Disini Karyamu Mempesonaku Kau Angkatku Dari Kelam Kasih Tulus Memberi Warna Kau Buang Semua Gelisah Kau Beriku Suka Cita Kau Buatku Selalu Terpawa Kau Taruh Lagu Baru Dalam Hatiku Bulutku Bersoran Memuji Namamu Dari Hatiku Mengalir Pujian Bagimu Suka Cita Rombu Hari Disini Dan Ku Menari Memuji Di hadapan Bu Yesus Suka Cita Rombu Hadir Disini 주 Hatiku mengalir pujian badimu Tukacita rohmu hadir disini Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus Tukacita rohmu hadir disini La la lala la 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 Ah, aleluya La la lala la 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 Tukacita rohmu hadir disini Terima kasih.